Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua yaitu channel Owolnesia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik fakta unik baik dari dalam sampai luar negeri Pada video kali ini guys bagi kalian para pecinta ular Ada beberapa hal yang pastinya harus kalian ketahui Terutama bagi kalian yang saat ini mikir-mikir ingin memelihara ular fiton Kami akan membahas tentang 5 alasan tidak boleh memelihara ular fiton Jangan coba-coba pastinya Nah sebelum kita bahas satu persatu apa sih alasan kenapa kita tidak boleh memelihara ular yang satu ini Maka jangan lupa sebelumnya untuk memberikan dukungan kepada channel Owolnesia Dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian Terima kasih Ular pada dasarnya guys merupakan hewan yang mungkin ditakuti oleh banyak orang Karena berbagai resiko bahaya yang mungkin mengintai Resiko bahaya dari ular sebetulnya bukan hanya terbatas pada ular berbisa saja Akan tetapi ular-ular yang tidak berbisa pun tetap mempunyai bahayanya sendiri Termasuk salah satunya yaitu ular fiton Ternyata tetap saja guys Ada banyak orang yang tertarik untuk mempunyai ular fiton di rumah Entah itu karena hobi ataupun karena alasan koleksi Sebetulnya ada sejumlah alasan kenapa seseorang tidak boleh memelihara ular yang satu ini Apalagi memeliharanya dengan sembarangan Dipastikan akan berbahaya bagi kalian semua guys Maka oleh karena itu Supaya kalian berpikir matang Untuk memelihara ular yang satu ini Berikut merupakan penjelasannya tentang 5 alasan tidak boleh memelihara ular fiton Yang pastinya berbahaya dan kami rangkum Dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Indonesia Alasan pertama Legalitasnya yang tidak mudah Harus kalian ketahui guys Memelihara ular fiton jelas tidak sama Apabila dibandingkan dengan memelihara kucing, anjing ataupun bahkan hamster Yang mungkin bisa kalian dapatkan dengan sangat mudah Pada dasarnya apabila kalian ingin memelihara ular fiton Tentu kalian harus mengurus berbagai regulasi Dan juga persyaratan hukum yang ada Sehingga prosesnya cenderung panjang Hewan eksotis seperti ular fiton Memang biasanya mempunyai regulasi yang cukup ketat Dengan persyaratan hukum Yang wajib kalian patuhi Termasuk salah satunya adalah perizinan keselamatan Sampai penangkaran yang mungkin dimiliki Apabila kalian merasa bahwa tidak bisa dalam mengurus legalitas yang ada Maka sebaiknya jangan memaksakan diri guys Apalagi jika memeliharanya secara ilegal Selanjutnya alasan nomor 2 Ular fiton mempunyai kekuatan yang besar Harus kalian ketahui guys Mungkin bagi kalian yang tertarik untuk memelihara ular fiton Sejak ukurannya masih bayi Namun sebetulnya hal ini tetap saja menjadi ide yang buruk Fiton akan terus berkembang dan tumbuh dengan ukuran yang sangat besar Sehingga secara otomatis Mempunyai kekuatan yang juga besar Dengan ukuran yang mereka miliki Dan juga kekuatan yang pastinya sebesar oleh ular fiton tersebut Seperti kita ketahui guys Ukuran dari ular fiton jelas akan mengakibatkan bahaya tersendiri Termasuk resiko yang mungkin mengancam orang-orang terdekatnya Ular fiton memang tidak mempunyai bisa selayaknya ular kobra Ataupun jenis ular mematikan lainnya Meski begitu ular fiton dengan tubuh yang besar Tetap mempunyai kekuatan untuk melilit atau bahkan memakan utuh makhluk lainnya Dengan ukuran yang beragam Selanjutnya alasan nomor 3 Perlu pelatihan khusus dalam memelihara hewan fiton Memelihara ular fiton tentunya menjadi hal yang tidak mudah Apalagi jika kalian belum berpengalaman dalam bidang tersebut Salah satu alasan kenapa kalian tidak perlu memelihara ular yang satu ini Dikarenakan persyaratan pelatihan khusus yang semestinya dimiliki oleh setiap orang Apabila benar-benar tertarik untuk memelihara ular fiton Tentu bukan hal mudah untuk bisa mendapatkan pelatihan khusus tersebut Terutama pelatihan dalam memelihara hewan fiton Apalagi jika kalian bukanlah bagian dari pihak berwenang dalam urusan ini Namun jika hanya sekedar hobi Maka tentunya pelatihan khusus ini tidak bisa diperoleh dengan mudah Sehingga kalian pun menjadi tidak tahu bagaimana cara memelihara hewan yang satu ini Selanjutnya alasan nomor 4 Jumlah makanan yang tidak sedikit untuk ular fiton Ular fiton termasuk hewan yang mempunyai ukuran tubuh yang super besar Sehingga kalian bisa menebak bahwa makanan yang dibutuhkan oleh ular tersebut juga tidak sedikit Apabila memang kalian berminat dan berniat untuk memelihara ular fiton Maka artinya kalian harus mempersiapkan makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh hewan yang satu ini Sayangnya jumlah makanan ini tentunya bukan hal mudah Apalagi jika kalian mungkin belum mempunyai kestabilan finansial yang memadai untuk memelihara ular fiton di rumah Oleh karena itu guys Daripada kalian justru tidak mengurus ular fiton dengan baik Bisa mengakibatkan ular tersebut meninggal Maka sebaiknya jangan memelihara hewan yang satu ini Selanjutnya di posisi yang terakhir guys Dari sejumlah alasan kenapa kita tidak boleh memelihara ular fiton di rumah Yaitu di urutan nomor 5 Resiko penyebaran penyakit Kalian mungkin pernah mendengar bahwa ular fiton sejatinya merupakan jenis ular yang sangat berpotensi Mengakibatkan penyakit bagi manusia Ternyata memang hewan-hewan eksotis seperti ular fiton pun Mempunyai resiko penularan Meski memang cenderung lebih rendah Resiko yang tetap ada Ini tentunya harus dipertimbangkan dengan serius Apalagi jika kalian Ada orang-orang yang mungkin mempunyai sistem kekebalan tubuh yang relatif lemah di sekitar kalian Seperti anak kecil ataupun nansia Oleh karena itu guys Sebaiknya jangan memaksakan diri untuk memelihara ular fiton di rumah Jika merasa bahwa resiko penyebaran penyakitnya dinilai serius dan berbahaya Kalian guys pastinya menyadari bahwa beragam alasan di atas semestinya cukup besar untuk menghentikan keinginan kalian dalam memelihara ular fiton Dikarenakan pada dasarnya ular fiton bukanlah hewan yang cocok untuk dipelihara Sehingga jangan sampai memaksakan diri untuk memilikinya di rumah Kalian bisa memilih hewan peliharaan lain seperti kucing dan lainnya Nah itulah guys Penjelasan kami tentang 5 alasan kenapa sih kalian tidak boleh memelihara ular fiton di rumah Dikarenakan berbahaya Semoga video ini bisa menjadi referensi Dan jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax